Intro Angin semalam menembangkan pohon kelapa di pasai Suara ombak memecah batu karang Eh, kamu lagi baca apa? Masa ada suara ombak lagi yang bisa memecahkan batu? Wah, kamu gimana? Aku lagi baca kalimat, baca pasida, baca pasida Apa tak, Wih? Nggak tahu Kita belajar, Tau Selamat datang di Siboib Siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita sangat biasa dalam keadaan sehat dan semangat luar biasa Hari ini, kita akan belajar materi kelas 4, 57, 51, pembelajaran 2 Ini dia karya Nah, tujuan kegiatan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, siswa mampu menyanyikan lagu daerah Yang kedua, siswa mampu menyembuhkan pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, siswa mampu membedakan makna, konotasi, dan denotasi Halo, bagaimana? Sudah siap pelajaran hari ini? Kamu sudah siap? Mari kita amati pembelajaran hari ini dengan bacaan basmata Bismillahirrohmanirrohim Mantap, semoga dengan bacaan basmata bisa mempelajar kegiatan kita hari ini Amin, Allahumma, amin Apa sih kekomendasi, kekomendasi, kira-kira apa aja ya pemanfaatan gaya otot di kehidupan sehari-hari? Terima kasih Yuk, kita simpan video Terima kasih 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 A. Papua B. Jawa Tengah C. NTT Atau D. Kalimantan Soal kelima Arti dari tempo moderato adalah A. Lambat sekali B. Lambat C. Sedang Atau D. Cepat Soal nomor 6 Saat bernyanyi Harus memperhatikan A. Melodi lagu B. Makna lagu C. Notasi balok Atau D. Tempo lagu Soal nomor 7 Selain Apusik Lagu daerah Lagu daerah yang berasal dari Papua adalah A. Gambang suri A. Gambang suri B. Jaranan C. Padang bulan Atau D. Yang ku Rame yang ku Soal nomor 8 Contoh kalimat Contoh kalimat A. Hati Hati Mia Hancur Hancur Mendengar Kabar itu B. Ayah Memperbaiki Motor Di garasi C. Teh yang dibuat ibu Rasanya manis D. Nenek sedang Menjahit baju Soal nomor 9 Rasu A Berhasil Menumbangkan Rasu B Makna konotasi Dari Menumbangkan Adalah A. Merobohkan B. Menjatuhkan C. Mengalahkan Atau D. Meruntuhkan Soal terakhir Nomor 10 Kata berikut Yang bermakna Nenek Moyang Adalah A. Pendahulu A. Pendahulu B. Ribumi E. Leluhur Atau D. Tertua Bagaimana dengan pekerjaan kalian Apakah sudah selesai Jika sudah selesai Mari kita Koreksi Jawabannya Nomor 1 Nomor 1 Adalah A. Nomor 2 Jawaban yang benar Adalah B. Nomor 3 B. Nomor 4 A. Nomor 5 C. Nomor 6 D. Nomor 7 D. Nomor 8 A. Nomor 9 C. Nomor 10 C Silahkan hitung Jumlah jawaban benar kalian Maka itulah Nilain Terima kasih Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini Mari kita ingat Apa saja yang sudah kalian dapatkan Di pembelajaran hari ini Tadi yang pertama Kalian telah membelajari tentang Pemanfaatan gaya otot Gaya otot dapat dimanfaatkan Untuk melakukan kegiatan sehari-hari Apa saja contohnya? Ya, kalian bisa memanfaatkan gaya otot tangan Untuk mengenerai sepega motor Untuk melakukan sampah Atau untuk menemas kertas Di kegiatan yang kedua Kalian telah membelajari Makna kalimat konotasi dan denotasi Mari kita ingat Apa saja kalimat konotasi dan denotasi Kalimat konotasi adalah Kalimat yang mengandung makna Tidak sebenarnya Contohnya Mengentarkan hati Senyum manis Dan lain sebagainya Arti kamu latihan di rumah ya Nah, yang selanjutnya adalah Kalimat denotasi Kalimat denotasi adalah Kalimat yang mengandung makna sebenarnya Dan yang terakhir adalah Tentang lagu daerah Lagu yang dikutarkan tadi Berjudul lagu apusin Dari mana asalnya? Ya, betul sekali Berasal dari provinsi Papua Bagaimana dengan tempoh lagunya? Oh-oh Ya, benar sekali Tempoh lagunya menggunakan tempoh Moderator Nah, itulah tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar dengan penuh semangat Kalian sungguh luar biasa Untuk mengaktifkan kegiatan hari ini Marilah kita membaca Kamu dalam bersama Alhamdulillah Hiropil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Eh, jangan lupa Untuk tetap semangat belajar Dimana saja Kapan saja Kalian luar biasa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!